Sahabat data, sudah tahu apa itu PDRB? Yap, kali ini kita akan mengulas tentang PDRB. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa dari faktor produksi yang dihasilkan di swak milayah yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. PDRB pendekatan produksi diperoleh dari nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu wilayah. Unit produksi tersebut terbagi menjadi 17 kategori sektor lapangan usaha. Publikasi yang dihasilkan BPS berisi angka PDRB dengan pendekatan produksi dapat dilihat kepada publikasi dengan judul PDRB Lapangan Usaha. PDRB pendekatan pengeluaran diperoleh dari penjumlahan seluruh pengeluaran baik barang maupun jasa untuk konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi oleh lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor dikurang impor baik barang maupun jasa. Publikasi yang dihasilkan BPS berisi angka PDRB dengan pendekatan pengeluaran dapat dilihat pada publikasi dengan judul PDRB Pengeluaran. Sedangkan untuk PDRB dengan pendekatan pendapatan, sampai dengan saat ini BPS belum bisa menghitungnya karena sumber data di Indonesia masih belum mencukupi. Angka PDRB hasil penghitungan dengan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan harus sama. PDRB lapangan usaha menggambarkan besarnya PDRB menurut sektor-sektor produksi, dan PDRB menurut pengeluaran menggambarkan komposisi penggunaan dari PDRB tersebut. Selain itu, PDRB juga disajikan atas dasar harga berlaku atau disingkat sebagai ADHB, dan atas dasar harga konstan atau disingkat sebagai ADHK. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian pada periode tersebut. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi, Sobat Data sudah tahu kan apa itu PDRB? PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan 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 harga berlaku Selamat menikmati